Intro Selamat pagi Pemirsa, semua menjadi sangat salah ketika bantuan sosial atau Bansos menciptakan ketergantungan bagi masyarakat yang sedang kesulitan. Ketergantungan itu tercipta saat Bansos disalurkan secara rutin dalam rentang waktu yang panjang dan tidak lagi bersifat selektif. Bansos kemudian bersalin rupa, berubah menjadi candu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 14 November 2023 dengan tema Candu Politik Bantuan Sosial bersama saya, Leonor Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Pak Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tentunya tidak dapat Bansos? Wah, kita enggak. Tidak pernah ya? Karena kita bukan masuk dalam kategori penerima Bansos. Soalnya ada beberapa teman yang tidak masuk tapi dapat juga tuh, Bang. Wah, itu namanya enggak tahu diri. Kita akan bicarakan apakah Bansos ini bisa kita hindarkan dari Candu, Bang Elman. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Pemirsa, Anda bisa lihat di harian Anda. Kita langsung ke editorial, Pak Mirsa dan Bang Elman. Candu politik bantuan sosial. Kalau melihat editorial ini kan akhirnya banyak orang berpikir bahwa ini sesuatu yang niscaya, Bang. Bahwa memang ketika terutama menjelang tahun politik, akan ada peningkatan yang luar biasa untuk bantuan sosial. Ya sudah, akhirnya itu sesuatu yang kita harus terima. Memang begitu adanya. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan Bansos ini kan tidak ada yang salah. Pada hakikatnya ya, ketika Bansos itu memang diberikan untuk mengatasi kedaruratan, keterpaksaan. Raya juga berharap kan. Semua kita juga sangat memahaminya. Tetapi ketika Bansos itu dibagi-bagi, digelontorkan, tanpa melihat kedaruratan, tanpa melihat keterpaksaan. Nah, di situ orang bertanya. Ya. Ada apa ini? Apa di balik pemberian Bansos ini? Karena kalau kita bicara tentang topik hari ini, sebetulnya kan rencananya kan membagi-bagi 10 kg beras itu kan, itu kan antara September sampai November. Tahun ini ya? 2023 kan. Itu untuk bantuan El Nino itu ya, Bang ya? El Nino. Tetapi, dilanjutkan lagi sampai Juni 2024. Oh, di perpanjang. Di perpanjang. Apa? Kita tahu, 14 Februari adalah hari pencoblosan. Pemilu. Pemilu, Pilpres, Legislatif, dan sebagainya kan. Di situ orang bertanya-tanya, apakah ada kaitan antara Bansos ini dengan pemilu? Oh. Apalagi, tahun politik kali ini menyangkut salah seorang putra surung presiden. Yang petahana. Petahana gitu kan. Istimewa nih, istimewa ya. Sebetulnya ini kan mungkin tadinya orang tidak berpikir, kalau dibagi-bagi, bagi-bagi aja. Dan kalau itu dibagi sampai November ya biasa aja kan. Tapi ketika ini dilanjutkan sampai Juni 2024, dan kebetulan pada Pilpres akan datang, ada putra sulung presiden Jokowi, namanya Pak Gibran ini, ikut kontestasi kan gitu. Nah, jangan-jangan ada kaitannya ini kata-kata. Nah ini kan, ini kan, ini kan. Iya. Itu pemikiran manusia yang kita tidak bisa atur begitu kan. Tapi kan jawaban pemerintah adalah begini, Bang. Kenapa diperpanjang sampai Juni? Karena kan harga beras masih mahal nih. Karena kekeringan panjang, lalu banyak negara-negara belum bisa ekspor ke Indonesia. Artinya ini adalah harus diperpanjang, Bang. Bantuan Sosial, supaya rakyat Indonesia masih bisa makan. Tapi apa benar demikian, kita akan bahas itu, Bang. Nah, misalnya inilah editorial Medi Indonesia untuk hari ini, Selasa 14 November 2023, Candu Politik Bantuan Sosial. Candu Politik Bantuan Sosial. Semua menjadi sangat salah ketika Bantuan Sosial atau Bansos menciptakan ketergantungan bagi masyarakat yang sedang kesulitan. Ketergantungan itu tercipta manakala Bansos disalurkan secara rutin dalam rentang waktu yang panjang dan tidak lagi bersifat selektif. Bansos kemudian bersalin rupa menjadi candu. Masyarakat miskin tidak lagi mandiri akibat tercerabutnya. Prinsip, lebih baik menerima kail daripada ikan. Yang lebih parahnya, kelompok tersebut menjadi ketagihan dan tidak lagi merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa kehadiran Bansos. Ketika sudah kecanduan, masyarakat akan melihat pemerintah bak malaikat setiap kali Bansos tiba. Masyarakat juga akan menganggap pemerintah bak senterkelas yang memberikan hadiah secara ajaib tanpa batas. Situasi tersebut tentu harus dicegah. Tidak boleh terjadi di Republik ini. Bansos mesti menjadi program yang hanya diluncurkan sebagai respons terhadap situasi darurat atau kebutuhan mendesak. Program tersebut melibatkan alokasi sumber daya yang besar dalam waktu yang singkat. Muara dari itu semua, masyarakat yang semula mengalami resiko sosial menjadi berdaya dan mandiri melalui pendekatan pembelajaran keterampilan dan pengembangan ekonomi produktif. Salah satu Bansos yang harus disorot agar tidak menciptakan ketergantungan ialah program beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Semula, program Bansos beras disalurkan dari September hingga November 2023. Namun rupanya diperpanjang hingga Juni 2024. Pemerintah mengklaim ingin mengendalikan harga beras lantaran belum juga menurun setelah melonjak drastis sejak beberapa waktu lalu. Harga beras memang harus dikendalikan. Itu betul, sangat betul. Namun cara yang ditempu Presiden Jokowi Dodo dengan terus-menerus menggelontorkan Bansos bukan tidak mungkin akan menciptakan ketergantungan jangka panjang. Bukankah ada banyak cara yang bisa ditempu dalam mengendalikan harga beras? Hmm? Mulai dari intervensi pasar, subsidi, kebijakan ekspor-impor yang tepat, hingga praktek pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Maka patutlah publik bertanya-tanya, kenapa opsi memperpanjang Bansos yang ditempu dalam mengendalikan harga beras? Kenapa itu terjadi ketika memasuki tahun politik di mana Gibran Raka Bumi Ngeraka, putra sulung Jokowi Dodo, akan ikut berkontestasi di pemilihan Presiden 2024? Hmm? Ini bisa saja berkorelasi bila mengacu pada survei kedai kopi yang menemukan tingkat kepuasan kepada Jokowi Dodo tinggi. Salah satunya menjawab karena adanya Bansos 30%. Survei dilakukan mulai 29 Mei hingga 7 Juni 2023 di 38 provinsi. Berkaca dari hasil tersebut, patut diduga Bansos sengaja diguyur agar rakyat puas kepada kinerja Jokowi Dodo dan diharapkan bisa menular ke Gibran bersama pasangannya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Hal ini seperti mengingatkan pada penyaluran Bansos ketika pemilu 2019 akan berlangsung. Total anggaran Bansos yang dipakai hingga akhir Maret 2019, Kuartal 1, mencapai 37 Triliun Rupiah atau 36,2% terhadap APBN 2019. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat atau 106,6% terhadap realisasi Bantuan Sosial Kuartal 1 2018 yang hanya 17,9 Triliun Rupiah. Pemerintah menggenjot pemberian Bansos dan elektabilitas Jokowi Dodo diakui atau tidak akhirnya terdongkrak. Amatlah hina menjadikan Bansos sebagai instrumen untuk melanjutkan kekuasaan. Kita suka atau tidak suka harus mengatakan itu walau pahit terdengar. Bertarung di pemilihan presiden mestinya mengedepankan politik kebenaran, adu visi dan bertarung gagasan. Bukankah sudah cukup Sang Putra Makota berhasil mengikuti ajang kontestasi 2024 berkat bantuan Sang Paman yang adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman? Kalau ternyata untuk menang tetap harus dibantu lewat candu Bansos, alangkah hinannya wajah demokrasi kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi Bang Elman kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus selamat pagi. Pagi Lel. Ya Mas Agus, bantuan sosial datanya menunjukkan bahwa di tahun politik data terakhirlah 2019 itu meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya penyaluran Bansos. Nah pertanyaan saya yang pertama, apakah memang disinyalir bahwa ada muatan politis dari pemberian Bansos ini benar atau bagaimana ya Mas Agus ya? Kalau itu sih nggak usah disinyalir lah memang iya kan. Coba lihat sekarang lagi beredar beras tuh. Lihat ada sekarang lagi beredar beras di Maitos tuh. Beras dengan Oto Capres, Cawapres. Kan udah beredar kemana-mana ya itu kan Bansos. Ada uang sejuta di Babilita. Itu kan masuk kayak gitu. Ya itu pasti terkaitannya dengan politik tahun-tahun lalu kan nggak ada. Nah itu mekanisme pengawasannya atau mencegah muatan politis itu seperti apa ya Mas Agus? Karena kan kalau harusnya yang mengawasi eksekutif ini legislatif. Tapi kita sama-sama tahu legislatif pun ya jadi semacam 11-12 dengan eksekutif. Yang bisa mengawasi siapa Mas Agus? Yang bisa mengawasi dengan baik Tuhan. Karena semua orang sudah terkontaminasi kan siapa yang mau mengawasi? Kan kalau mentirnya ikut salah satu pasangan Capres, pasangan itu memberikan Bansos yang tidak ada datanya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan memang dia mau mengingatkan antasannya. Ya dipercet ya atau masukin penjara nanti. Jadi apakah kemudian Bansos ini jadi akhirnya keniscayaan begitu ya? Siapapun pemerintahannya, siapapun DPR-nya ya sudah ini akan terus begini terus tidak bisa diselesaikan. Tidak ada mekanismenya begitu Mas Agus? Iya betul, kan harusnya sudah ada kemarin cleansing data tahun berapa tuh pas pandemi oleh MN SOS. Itu data itu kan dipakai. Nah yang mau dikasih Bansos yang itu, cuman di-review apakah pada hitungan 6 bulan mereka sudah tidak miskin jadi tidak perlu lagi dikasihkan. Makanya harus ada dashboard untuk itu. Nah dashboardnya itu memang dimainkan supaya tetap ada uang lebih. Kita ambil contoh di Papua. Di Papua itu, salah satu staff saya sudah 2 tahun di sana itu menginformasikan bahwa di sana kehidupan ekonomi di jalan ketika ada Bansos. Jadi ketika besok ada Bansos, hari ini berbunuh-bunuh dari pulau-pulau kecil itu terus ambil Bansos, pesta dia belanja. Setelah itu sepi lagi. Paling nangkap ikan, nangkap apa. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan, buruk buat masyarakat, baik yang miskin maupun yang tidak, tapi memanfaatkan Bansos. Karena itu erat kaitannya dengan urusan politik. Oke. Jadi sama sekali tidak ada apa ya, cara untuk memastikan bahwa Bansos ini tidak menyesatkan rakyat yang miskin, satu, yang kedua, tidak disalahgunakan untuk memuatan politis, tidak ada cara untuk mencegah itu, Mas Agus? Tidak ada, cara sudah dibuat. Tapi kan tidak dijalankan. Coba nanti Anda cek pada Bumensos. Dari Bansos-Bansos yang sudah di-cleansing itu datanya, termasuk saya termasuk ikut meng-cleansing data di wilayah saya itu, itu jalan tidak. Kalau tidak, terus yang sekarang itu disebar-sebar berat, setelah segala macam itu, masuk ke mana? Kan masuk ke, bukan ke Bansos. Itu maksudnya ke biaya politik yang nggak tahu uangnya dari mana. Oh, oke. Oke. Kalau di masa depan ya, bisa tidak kita merancang supaya bantuan sosial ini sudah tidak usah ada saja gitu, Mas Agus? Ya, sangat bisa. Asal pertumbuhan ekonomi, tidak ada korupsi yang gila-gilaan. Pertumbuhan ekonomi merata, gitu kan. Pembangunan infrastruktur dibuat sesuai dengan perencanaan tidak asal bangun, ya bisa. Tapi kalau tidak sih, sampai kapanpun kau hidup di Bansos-Bos. Oke. Baik, tentunya kita berusaha untuk membuat bangsa kita berdaya, dan apa yang dipercayakan oleh rakyat, harusnya sih tidak bisa diselewengkan oleh siapapun yang memegang tampuk pemerintahan. Untuk saat ini, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Mas Agus Pambagio. Pakar kebijakan publik sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Tidak ada mekanisme pengawasannya. Jadi bagaimana nih, bagaimana? Ya, memang sulit. Kalau menurut saya sih, ini baru bisa berhenti. Kalau satu saat nanti, calon presidennya betul-betul kuat ya. Kuat dalam gagasan, kuat dalam program, kuat dalam visi-visinya gitu ya. Kalau kita dapatkan calon presiden-presiden seperti ini, maka dia tidak akan mau mengandalkan Bansos untuk melanggengkan atau membangkitkan kekuasaan. Itu-itu-itu. Tapi ketika yang terjadi adalah presiden atau calon presiden yang lemah, tetapi nafsunya ingin berkuasa, maka dia akan menggunakan segala sarana-pasarana yang ada. Termasuk Bansos. Karena ini yang paling tersedia. Paling efektif ya? Paling efektif. Walaupun dana-nya besar sekali ini kan. Itu dia. Kita nggak bisa bayangkan, kalau dana Bansos ini digelontorkan untuk, katakanlah misalnya untuk memberikan kail. Ya. Ini kan semacam memberikan ikannya ya. Ini kan ikannya. Kalau diberikan semacam kail, mungkin mestinya kan penerima Bansos ini, perlahan-lahan harus berkurang kan. Tapi pernah ada evaluasi? Tidak ada. Jadi ini apanya. Kita kasih contoh misalnya. Anda kata misalnya katakan Bansos ini, murni, maka dia harus diserahkan otoritasnya kepada apa? Kementerian Sosial. Ya. Mereka yang menyedulkan ini. Jangan sampai ada misalnya katakanlah presiden, atau menteri, atau apa, membagi-bagi. Ini ban pres. Mana ada bantuan presiden? Apalagi tadi disinyalir Mas Agus, dan memang kelihatannya benar, ada beras-beras yang karungnya ada fotonya itu loh. Ya makanya ini. Maksudnya kan, maksudnya ada bantuan ban pres. Mestinya bantuan negara. Kalau misalnya ini bantuan negara, dan diseluruhkan oleh Kementerian Sosial, di seluruh penjuritan air, mungkin orang masih bisa menganggap, ini fair nih. Murni ya. Murni nih. Tapi kalau kita lihat misalnya, kayak tadi ada gambar, presiden membagi-bagi beras. Membagi-bagi amplop lagi. Belum lagi kalau kita lihat, presiden kalau turun ke bawah, dari mobilnya dia membagi-bagikan kaos. Nah ini kan, menurut saya ini penghinaan loh, terhadap rakyat kan. Bersama rakyat itu seperti peminta-minta. Iya. Menunggu belas kasihan, apa, sinterkelas. Ini menurut saya ini penghinaan. Kalau saya, saya nggak akan mau. Kalau misalnya presiden, membagi-bagi seperti dari mobil, melemparkan apa, misalnya rakyat jangan mau. Harga dirinya harusnya ada. Harga diri. Ini, wah ini, seperti raja, segala raja, terhadap rakyat jelata. Mestinya kan yang mengawasi, kembali lagi Bang, yang mengawasi kerja eksekutif, termasuk memberikan bansos ini kan adalah DPR, legislatif. Undang-undangnya iya. Tetapi kan pada prakteknya kita tahu bahwa, ya tadi yang saya bilang Bang, bahwa DPR ini 11-12, mirip-mirip dengan eksekutif. Akhirnya kan kita jadi bertanya-tanya, yang bisa memastikan bahwa pemberian bansos ini bukan dititipi muatan politis, itu siapa lagi Bang? Itu sebetulnya gini, bagaimana niatan seorang Presiden Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kalau Presiden dan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan itu ingin dia dikontrol, pasti bisa. Tapi karena kalau Presiden memang tidak ingin dikontrol, dia ingin semua harmoni, apa yang dikatakan dari stana disetujuh di sana, ya itu bakat kalau dia menanyakan. Ketika Undang-Undang KPK, udah jelas orang tidak setuju ada perubahan Undang-Undang KPK itu. Tapi jadi juga. Tapi jadi juga. Kepentingan apa? Masalahnya kan selalu disebut-sebut Bang Elman, bahwa suara rakyat, suara Tuhan. Dan apakah rakyat kemudian masih membutuhkan atau ingin bantuan sosial yang bermuatan politis, atau memang ingin meluruskan itu? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman, pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, Bumisah, dan saat ini waktunya kita bagaimana untuk mendengarkan juga pendapat dari Bumisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Bumisah Metro TV di Malang, Jawa Timur, ada Pak Faisal. Pak Faisal, selamat pagi. Halo Pak Faisal, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bum Leo. Ya, selamat pagi Pak Faisal. Silahkan Pak pendapatan Anda, Pak. Ini singkat padat saja ya, silahkan Pak Faisal. Ya, Tandu Politik Bantuan Sosial. Saya lihat ini kebijakan satu dengan yang lain kok kontradiktif ini, Bang Leo. Oh, kenapa? Bansos berkelanjutan itu sangat kontradiksi dengan visi Indonesia Emas 2045. Yang pernah saya baca itu, katanya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat bisa berdaulat dan mandiri, Bang Leo? Kalau terus dininabobokan dengan Bansos yang berkelanjutan, justru akan berakibat ketergantungan. Yang kedua, Bansos itu kan sifatnya eksidental, situasional. Beda dengan subsidi, Bang Leo. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa diperpanjang sampai dengan Juni 2024? Ya, kalau pemerintah berdalih mengatasi inflasi, kok sudah tahu dan memastikan kondisi inflasi semester 1 2024? Sehingga saya sampai pada kesimpulan, ini casingnya saja, Bang Leo yang Bansos, tapi isinya bantol. Bukan bantuan polisi, tapi bantuan politik. Bantuan politik? Oh, oke. Iya, Bang Leo. Ibuang saya yang terakhir, Bang Leo. Iya, Pak. Ini harusnya murni Bansos. Jangan ada endel-endel apapun. Kepada saudara-saudara saya yang berhak menerima, terimalah saudaraku, itu adalah uang kita sendiri, uang rakyat melalui pajak dalam APBN, yang sekarang dibayar kembali kepada kita. Tidak ada hubungan dengan field press dan lain-lain. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Faisal di Malang, Jawa Timur, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Ada istilah baru, Bang. Bantuan politik. Bantuan politik. Kita akan ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Padang, Sumatera Barat. Ada Pak Tete. Pak Tete, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo, Pak Herman. Selamat pagi, Pak Tete. Silahkan, Pak, pendapat Anda, Pak. Jadi gini, Pak Herman. Saya melihat bahwa di satu sisi, sebenarnya pemimpin itu atau negara itu kan bagaimana memajukan kesejahteraan umum dan mencederahkan kehidupan bangsa. Dan bukan menjadi masyarakat miskin itu ketergantungan. Tapi saya lihat bahwa dalam memajukan kesejahteraan umum, hendaknya bukan berdasarkan ini diberikan sama dengan ikan dalang kolam. Itu menunggu makanan dari Tuhan Niaga gitu. Jadi begitu dia memang dikasih makan, dia akan berkumpul. Dan nanti diberikan suatu perintah ataupun maka secara, apalagi sekarang ini tahun politik. Jadi saya yang sangat gitu, yang saya himbau gitu kepada pemimpin negara. Maka itu ada namun kelatur yang populer gitu. Bahwa berikanlah suatu yang kepada pemimpin itu, suatu yang ali di bidangnya. Kalau enggak tunggu kehancuran. Maka itu di dalam nonsa politik, saya lihat bahwa kalau untuk memajukan kesejahteraan umum, pahamannya bagaimana asik-asik negara ini digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum. Contoh, kalau petani bagaimana untuk dibangun gitu, irigasi. Kalau petani dikasih dia alat gitu ya. Setelah itu kalau pedagang, bagaimana dia serana gitu, disediakan untuk dia berkembang. Kalau buruh, bagaimana menciptakan tenaga kerja. Serana produksi semuanya ya. Tapi sama dengan bahwa ada politik yang saya dengar tidak agak ekstrim. Kalau saya bilang dengan suatu ekstrim gitu, nanti kan ada yang salah gitu. Bahwa ada suatu pikiran yang menciptakan rakyat ini miskin terus. Kalau dengan miskin, nanti datang 10 kilo segala macam. Kalau pemimpin sekarang tidak punya malu, hanya seorang pemimpin yang di negara ini yang kalah satu, yang bagi-bagi beras 10 kilo. 10 kilo berapa tanya? 2 kali maka nggak habis. Nah, besok begitu lagi. Jadi kita minta bawaan ke datang. Ini supaya rakyat cerdas gitu, pemimpin. Ini pemimpin yang cerdas, yang punya ketijakan bisa membuat pekonset memajukan kesejahteraan umum. Baik. Terima kasih Pak Tete di Sumatera Barat, di Padang ya Sumatera Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tete ada Pak Sujad Miko di Bekasi, Jawa Barat. Pak Sujad Miko, selamat pagi. Pak Sujad Miko di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Leo, iya. Selamat pagi. Silakan Pak Sujad Miko, pendapat Anda Pak, ini terkait dengan bantuan sosial, kelihatannya sudah jadi candu politik. Singkat padat saja pendapat Anda. Silakan Pak Sujad Miko. Yang pertama, saya pengen ketawa dulu ini dengan kondisi hari ini. Kenapa Pak? Dengan politiknya semakin memanas, terus muncul lagi bantuan. Kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bantuan-bantuan yang sebelumnya juga, dari mulai COVID dulu, di situ tidak ada bantuan yang benar-benar netral. Jadi kalau bantuan netral itu ibaratnya negara memberikan. Kalau ini ada bantuan presiden, ada bantuan menteri sosial. Seolah-olah kan hari ini kalau ada bantuan presiden, presiden yang memberi. Padahal hari ini yang diberikan itu adalah uang negara, bukannya uang presiden. Presiden hanya memfasilitasi. Bagaimana yang kita akan memunculkan bahwa bantuan ini merupakan murni. Kalau saya melihat ini adalah tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa sesuatu. Apalagi tahun ini adalah tahun yang jelas-jelas. Kita lihat tidak perlu kita menerjemahkan dengan hal-hal yang lain. Kita harus jelas. Bahwa pemikiran pun pasti semua, jangankan apa ya, jangankan masyarakat yang sudah pemikirannya di atas rata-rata. Saya masyarakat rendah sendiri, sudah masyarakat umum sendiri, sudah jelas, sudah mengerti, sudah paham sekali. Mungkin itu saja, Bang Leo. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Sujadmiko di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Tiga pemirsa ini, kalau saya melihat, kalau bisa menjadi gambaran dari masyarakat, Bang. Masyarakat kita ini sudah sangat jeli nih. Sangat. Melihat apa adanya. Tapi masalahnya begini, Bang. Apakah kebanyakan masyarakat kita memahami seperti tiga pemirsa Metro TV barusan, atau memang jauh lebih banyak yang lebih suka dapat bansos, meskipun ada muatan politis, dan pada akhirnya juga memenuhi keinginan yang memberi. Kalau ada foto si A, dia akan pilih si A juga setelah terima beras nanti di Februari. Bagaimana itu, Bang? Ya, kalau itu saya lebih condong kepada yang Bung Dewa katakan terakhir. Memang di mana-mana rakyat itu akan berpihak, akan simpati kepada orang yang memberikan sesuatu kepada dia. Yang saat ini saja ya? Yang saat ini saja. Dia nggak ada urusan apa. Masa depan. Masa depan nggak ada urusan dia. Dan itu banyak sekali. Dan itulah yang menyebabkan mengapa bansos ini menjadi senjata pemungkas. Dan terus menerus. Dan terus menerus. Karena ini yang bisa mengungkit, kan. Mengungkit kekuatan baru. Dan dahsyat. Jadi yang tiga pemirsa ini, ini kan kaum intelektual. Orang yang sudah punya ilmu pengetahuan, kan. Mereka paham. Tadi seperti Pak Paisal bilang, ini kan, sebetulnya kan, yang dibagi ini kan bukan uang presiden. Iya. Bukan uang menteri sosial. Iya. Bukan uangnya siapa-siapa. Ini uang rakyat dan kembalikan ke rakyat. Mereka hanya menjalankan fungsi untuk mengelolanya. Itu sebabnya memang sangat tidak pantas kalau disebutkan bantuan presiden. Apalagi menjelang pemilih akan datang tahun-tahun putih kan ini. Memang kita minta kepada presiden jangan lagi menyampaikan bantuan-bantuan langsung. Apalagi atas nama bantuan presiden. Iya. Udah. Dari sini sampai 14 Februari, presiden, wakil presiden, dan semuanya puasa. Puasa memberikan bantuan-bantuan atau apapun namanya itu. Apapun namanya. Dan puasa juga membagi-bagi yang melempar-lempar dari mobil itu. Kaos. Puasa juga memberikan sepeda dan sebagainya. Puasa juga memberikan amplop. Untuk menjaga supaya tidak ada... Kalau dia mau netral, kalau dia mau mendidik, kalau dia mau melahirkan talon pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Karena kinerja. Karena kinerja. Bukan karena bantuan. Kita minta. Mampu nggak presiden menahan diri? Jadi, nggak apa-apa. Karena tau ini juga Bansos ini sudah menjadi keputusan. Udah, nggak apa-apa. Gue lontorkan aja. Tapi kita minta yang menyerahkan ini betul-betul tupoksinya. Ya, kementerian sosial. Jangan sampai situ nanti ada Bansos. Ini. Terus ada yang perlu... Dari presiden. Emangnya? Memang presiden... Pak Jokowi itu punya uang banyak? Yang bisa-bisa memberikan beras begitu banyak. Ini uang rakyat lho. Atau di karung berasnya ada foto siapa begitu Bang? Jadi, mestinya presiden harus memaklumatkan. Dan diucapkan berulang kali. Bansos ini adalah uang rakyat dan dikembalikan ke rakyat. Ini bukan uang pribadi presiden. Itu harus dinyatakan. Jangan sampai mereka menganggap ini adalah bentuan presiden atas kebaikan hati presiden dan karena presiden punya anak sulung maju ya kita pilihlah. Bang, tapi kalau kemudian benar ternyata bahwa masyarakat masih jauh lebih banyak yang akhirnya berpikirnya pragmatis. Karena saya terima beras, terima uang. Saya akan pilih dia karena ini adalah kebaikan dia. Bagaimana nasib bangsa ke depan? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemisah tetap bersama kami. Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ada yang bilang begini Bang. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang instan. Tidak mau kerja keras, tidak mau susah payah. Hanya mau dapat hasil. Dan kalau mental itu ternyata benar, akhirnya kan nanti Bansos ini menjadi sesuatu yang keniscayaan terus terjadi. Bagaimana nih Bang? Ya, memang saya kan katakan tadi. Kalau pemimpin itu lemah, pastilah akan tetap melirik Bansos. Sampai kapanpun. Akan mengandalkan Bansos? Pasti. Karena dia kan ingin populer, kan? Dia ingin terpilih kembali, kan? Dan ingin juga dia pada akhir periodenya, dia pun dikenangkan. Walaupun dia dikenang karena Bansos, kan? Iya. Coba kalau kita mengacu kepada hasil surpe kedai kopi. Dia katakan, dia surpe bulan Mei sampai Juni kemarin, kan? Iya. Dari hasil surpe dia, 30 persen tingkat kepuasan masyarakat itu karena baru menerima Bansos. Iya, betul. Saya nggak tahu, Leo. Iya. Bagaimana nikmanya seseorang punya perdikat puas, tapi karena Bansos. Di mana letak kenyamanan kita sebagai apa? Ya kan? Menurut saya sih nggak. Iya. Sebetulnya kan presiden itu, kita bangga tingkat kepuasannya, katakanlah 60 persen, 70 persen. Tapi karena dia mampu menyiapkan lapangan pekerjaan. Iya, harusnya. Jadi misalnya, dari waktu ke waktu, penerima Bansos ini makin berkurang. Ah, itulah. Tingkat kepuasan itu pasti tinggi. Pengangguran berkurang. Pasti. Pekerjaan bertambah. Karena orang, maaf, kali ini saya tidak mau menerima Bansos lagi. Itu yang mestinya, yang menjadi program daripada pemerintah. Pemerintah. Bukan untuk merancang dana Bansos dari waktu ke waktu makin menggelembung. Kalau ini kan itu, Pak. Anda bisa bayangkan, kalau sampai sekian ratus triliun dana Bansos itu digelontorin, Anda bayangkan kalau itu dikonversi menjadi investasi misalnya. Bangun ini, bangun ini, bangun ini. Jadi intinya, Leo, ke depan mestinya, kita baru percaya betul-betul tingkat kepuasan itu baru betul-betul bagus. Murni. Kalau memang Presiden itu, pemerintah itu mampu menyiapkan lapangan pekerjaan. Mampu mengurangi pengangguran, kesenjangan. Mampu menjawab tantangan dunia pendidikan. Mampu menjawab tantangan kesehatan. Orang pergi ke rumah sakit, tidak harus baris rancang depan sampai sekian kilometer. Satu harian menunggu. Satu harian menunggu, masuk di jam 7, jam 6 sore baru terima obat. Itu yang terjadi, Leo. Nah, inilah yang, apakah ini yang disebutkan pemerintahan yang tingkat kebawasannya 80 persen. Menurut saya, orang Medan bilang, nehi. Tapi, bang, pertanyaan terakhir, bang. Kalau begitu, apakah pada waktunya Indonesia bisa lepas dari candu bantuan sosial ini? Candu politik. Mestinya kalau kita maknai suara rembang kemarin, para tokoh-tokoh bangsa yang datang ke rembang kemarin, mestinya calon presiden, calon presiden ketiga pasangan ini berkacalah kepada suara rembang kemarin. Pesan mereka. Pesan mereka. Nah, coba itu saja. Laksanakan, pasti kita tidak lagi akan mengandalkan bang sos. Dan rakyat kita pun pasti tidak akan menunggu bang sos lagi. Tapi kalau itu kita nihilkan, kita anggap misalnya suara rembang kemarin misalnya politik, seperti yang datangkan Pak Pak Ciar tadi kan, bang sosial ini kan bukan bukan bang sosial, bang pol. Bang pol, bantuan politik. Nah, itu saya nggak tahu lagi bagaimana betapa kita telah keliru melihat bangsa ini. Oke. Semoga kita tidak kecanduan bantuan sosial ini. Bang Ilman Saragi, terima kasih. Amit-amit jabang baik. Amit-amit jabang baik. Terima kasih sudah ada tempat ini bang. Selamat pagi bang. Selamat pagi. Amatlah hina pemirsa kalau kita menjadikan bansos sebagai instrumen untuk melanjutkan kekuasaan. Suka atau tidak suka, kita harus mengatakan itu walau pahit terdengar. Bertarung di pemilihan presiden harusnya mengedepankan politik kebenaran, adu visi, dan bertarung gagasan. Kalau ternyata untuk menang tetap harus dibantu lewat candu bansos. Alangkah hinanya wajah demokrasi kita. Saya Leonor Samosir, Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 Pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.